jadi gini ceritanya kemarin kan gua udah bahas tentang salah satu misteri di bumi tentang Atlantis nah sekarang gua mau bahas tentang salah satu misteri bumi yang juga menarik untuk dibahas yaitu misteri bumi kopong sebelum gua bahas nih ya, gua ada ide lain yaitu tentang misteri bumi datar nah bagi kalian yang sekiranya tertarik dengan pembahasan misteri bumi datar langsung aja klik tombol jempol keatas nanti ada nih video serba-serbi misteri tentang misteri bumi datar nah sekarang balik lagi buat gue bumi kopong ini tuh menarik ya karena sampai sekarang beneran masih menjadi misteri apakah bumi itu padat atau kopong dalam video ini gua bakalan membahas teori yang sekaligus juga beberapa upaya pembuktian teori dan kehidupan di dalam bumi kopong nama gua Ewing dan ini adalah serba-serbi misteri dari bumi kopong Pada awalnya bumi kopong ini digagaskan sama Edmund Halley yaitu seorang astronomer dan ahli geofisika pada tahun 1692 dia mengusulkan sebuah teori yang bernama teori heli teori heli ini bilang bahwa planet bumi ini ya itu punya serangkaian cangkang bulat terus juga berputar ke arah yang berbeda dan semuanya mengelilingi inti pusat singkat cerita bisa dibilanglah kalau bumi ini tuh kopong dalam teorinya dia juga mengemukakan bahwa ruang setiap cangkang bumi itu memiliki atmosfer bercahaya yang mendukung kehidupan nah hipotesis heli ini menjadi patokan awal dari teori bumi kopong sehingga pandangan teori bumi kopong itu semakin menyebar dan berkembang salah satu asumsi paling umum tentang teori bumi kopong adalah mereka percaya kalau ada matahari kecil yang menggantung di bagian tengah bumi kopong yang membuat lingkungan di sekitaran bumi kopong itu subur dan layak huni lalu pada tahun sekitaran 1818 seorang bernama John Clive Symes Junior aduh susah namanya John Clive Symes Junior menerbitin satu surat edaran surat edaran ini itu berisi pernyataan bahwa bumi itu kopong ya bisa dibilang dia itu adalah garis keras pendukung bumi kopong pernyataan dia itu sama ya dengan pendahulunya yaitu heli kalau bumi itu mempunyai isian dan berlapis-lapis dan tiap lapisannya itu ada semacam kehidupan nah yang jangan ribut dulu ini namanya udah nikah lanjut ya lalu dia nambahin lagi nih kalau ada kemungkinan akses ke dalam bumi kopong itu bisa lewat kutub utara atau enggak kutub selatan dia bilang begini karena di dua kutub tersebut itu ada semacam lubang besar yang tersembunyi oleh beberapa pendukung bumi kopong nama lubang besar itu dinamakan Symes Holes atau lubang Symes dari sini nih dia punya semacam sebuah ide yang terdengar cukup gila Symes mengusulkan untuk melakukan sebuah ekspedisi ke kutub utara dia yakin dia bakal nemuin salah satu lubang besar yang menuju ke roga bumi baginya seluruh planet yang ada di alam semesta itu kopong dia juga percaya kalau dalam rongga bumi yang kopong itu ada sebuah kehidupan selain manusia karena idenya emang cukup gila ya dia mendapat banyak bully walaupun begitu dia tetep kekeh dengan idenya alhasil dia kampanye terus juga ngasih kuliah dan nerebitin surat-surat pengumuman lainnya tentang bumi kopong sampai tahun sekitaran 1822 dia dan pendukungnya mendapat kongres khusus untuk memilih investor buat ekspedisinya walaupun begitu dia gak ekspedisinya itu gak telaksana sampai ke tujuan sampai-sampai si Symes ini membatalkan ekspedisinya Symes terus mengkampanyekan teori bumi kopong sampai akhir hayatnya dan dia pun meninggal di tahun 1849 nah teori tentang bumi kopong ini memang sempet viral banget di tahun 1800an kayak ada banyak banget lah pendukung sekaligus juga karya literatur yang sekilas percaya bahwa bumi ini memang kopong bahwa beberapa contohnya di tahun 1864 Jules Verney menulis satu novel berjudul A Journey to Center of Earth terus di tahun 1892 William R. Bradshaw menulis novel berjudul The Goddess of Atvatabar atau The History of the Discovery of the Interior World ah panjang lah pokoknya pokoknya buku-buku itu tuh menggunakan teori Hayley dan juga Symes sebagai landasan pacu mereka mengembangkan alur cerita tentang bumi kopong dari sisi lain ada juga nih seorang editor surat kabar yang bernama Reynolds itu yang mencari pendanaan dari pemerintah Amerika Serikat untuk menjalankan idenya Symes yaitu ke lubang yang ada di kutub utara atau di kutub selatan namun pada akhirnya penjelajahannya si Reynolds ini itu gagal karena pemerintah Amerika Serikat menolak mendanainya bahkan sampai sekarang pun usaha pembuktian bahwa bumi itu kopong itu masih ada dan ya terlalu banyak kali ya kalau gua sebutin satu-satu semua orangnya intinya nih ya intinya sampai detik ini kekepoan mengenai apa sih sebenarnya isi dari planet bumi itu masih ada dan sampai sekarang juga masih belum ada yang mengetahui jawaban pastinya kenapa? ya karena emang belum ada orang atau alat yang bisa menggali bumi itu sampai dalam banget walau belum begitu ada beberapa teori menarik dan misteri mengenai isi dari planet bumi salah satunya adalah misteri Agartha kalau lo menyimak penjelasan gue ada tuh kesebut ya tentang kehidupan di bumi kopong penghuni bumi kopong kebayang gak loh di bawah tanah jauh banget di bawah tanah itu ada semacam negara lagi ada semacam internet lagi dan belum diketahui keberadaannya misteri mengenai penghuni bumi kopong ini sering disebut sebagai misteri Agartha Agartha sejauh ini disebutkan di beberapa manuskrip kuno dan kitab suci tapi kalau ditelusuri pencetus pertama yang diketahui membahas tentang Agartha adalah filsuf Yunani kesayangan umat manusia siapa lagi kalau bukan Plato nah ini Plato kemaren itu udah ngebahas tentang Atlantis nih sekarang dia ngebahas tentang Agartha juga ini jangan-jangan Plato tuh semacam intel dari apa ya persatuan informasi yang rahasia gue gak tau mungkin Plato emang beneran intel atau emang jago nguping atau gibah atau gimana tapi kayaknya dia tau deh segala macam misteri tentang di dunia ini nah lanjut lagi nih ya Plato ini itu nulis tentang Agartha dia menyebutkan Agartha itu adalah sebuah tempat yang bisa dimasukin lewat terowongan sempit rahasia yang menghubungkan 4 sudut mata angin penghuni disana mempunyai ilmu ketahuan yang tinggi kekayaan alam yang makmur terus juga teknologi yang canggih pokoknya bener-bener wow banget lah Plato bilang kalo letak Agartha itu ada di inti bumi nah orang yang tinggal disana itu berwujud seperti manusia tetapi sangat canggih dalam hal teknologi terus juga mereka hidup harmonis rukun tanpa perang pokoknya the best lah alasan mereka tidak mau keluar dari inti bumi karena ya mereka gak mau tercemari sama kita-kita manusia yang ada di permukaan bumi Agartha ini juga sempat disebut di beberapa kitab suci nah ini ngomongin agama nih ya jadi gue mesti hati-hati nih dan please kita semua ya gue sama lo sama penonton semua disini saling jaga tentang rukun beragama jadi kita saling jaga sikap dan mohon koreksi ya kalo sekiranya ada yang salah oke beberapa kitab suci itu adalah kitab suci aliran Buddha dengan nama Shambhala atau Sharingla umat Hindu mengenalnya dengan sebutan Arya Farta yang berarti tanah para yang mulia kemudian orang Tionghoa itu memiliki sebutan Histien atau surga barat Hiswangmu lalu Sekte Kristen pada abad ke-19 di Rusia percaya kalo Agartha ini itu dengan sebutan Bilofoidie kalo tadi kan dari tulisan para filsuf dan juga kitab suci nah ternyata sumber lainnya tentang kepercayaan tentang peradaban bumi kopong itu juga terdokumentasi dalam literatur buku yang berjudul The Smoky God buku ini ditulis oleh Willis George Emerson pada tahun 1908 isi bukunya adalah sebuah klaim mengenai biografi seorang pelaut asal Norwegia yang namanya Olaf Jensen di buku ini dijelasin sekoci punyanya si Jensen itu berlayar dan masuk ke pintu bagian dalam bumi di kutub utara diceritakan selama 2 tahun ya dia tinggal sama penduduk bumi kopong dia mendeskripsikan kalo penghuni bumi kopong itu tingginya sekitar 3,6 meter dan di dunianya itu diterangi sama matahari pusat yang berasap ada quotesnya nih berasap itu apa gue juga gak tau dia juga menyebutkan kalo penghuni Agartha itu bernama Agartan nah ini sebenernya ada banyak banget data buku atau kutipan mengenai Agartha adalah cerita orang yang pernah telepati sama warga Agartha terus juga ada Nazi yang katanya kabur ke Agartha lalu ketua dari sekte yang punya pesan dari warga Agartha ada banyak pokoknya intinya mah mereka bilangnya sama ya mereka yakin kalo Agartha ini bisa dibilang surga yang hilang nah muncul lagi nih pertanyaan dimana pintu menuju Agartha? ada banyak klaim yang menunjuk ke tempat terowongan menuju Agartha yang paling populer sih ya di kutub utara dan selatan tadi yang tadi gue sebutin hebatnya lagi katanya NASA NASA tuh udah pernah nemuin semacam lubang besar yang orang kira itu adalah terowongan menuju Agartha dan lokasinya ada di kutub selatan dan di kutub utara cuman ya masih konspirasi entah ini mereka emang sengaja nutupin demi keamanan manusia atau ada pihak global elit yang gak mau ketahuan atau gimana gue gak tau walaupun begitu ada beberapa daftar tempat yang gue baca nih pernah dikira sebagai terowongan menuju Agartha beberapa tempat tersebut adalah Goa Kentucky di Amerika Serikat terus juga Morona di Ecuador terus Mato Groza di Brazil air terjun Iguazu di Brazil, Argentina pergunungan Himalaya di Tibet terowongan Mongolia ah banyak lah pokoknya kayak tempat-tempat yang diduga itu terowongan menuju Agartha sampai sejauh ini secara sainsnya inti dari bumi itu kan lava cuy lo gak bisa hidup disana sekitaran tahun 2013 bahkan peneliti geologi aja itu menemukan kalo inti bumi itu punya temperatur sekitar 6000 derajat celcius gak mungkin dong ada kehidupan disitu ya walaupun begitu seluruh data sains ini itu adalah hasil penafsiran gelombang seismik yang memantul di berbagai lapisan bawah tanah bumi bisa dibilang ini masih dalam tahap penelitian yang banyak sekali dugaan-dugaannya sampai sekarang juga itu belum ada sekali lagi ya belum ada orang atau alat yang bener-bener bisa masuk ke inti bumi ini masih misteri sampai sekarang nah ini ya setelah gua jelasin garis besar tentang misteri Agartha dan teori bumi kopong pertanyaan terakhirnya adalah lebih percaya mana loh bumi itu bulat padat bumi itu kopong bumi itu datar atau jangan-jangan bumi itu datar tapi kopong bagaikan kue lapis legit tulis pendapat lo di kolom komentar kasih gua jempol keatas komunikai video ini dan kasih gua jempol kebawah kalo menganggap video ini membosankan ini gua sorry banget ya kalo minggu ini belum ada video malam jumat tapi setidaknya udah ada 2 video serba serbi misteri terus juga ada 1 video vlog nanti besok nih ya besok siang itu ada yang gua nyoba main golf dan gak tau lah itu asli itu kocak sih itu aneh sih sebenernya kayak cringe banget tapi ya yaudah lo tonton lah ya terus juga minggu depan akan ada video malam jumat dan juga video tentang pendakian gue sama temen-temen gue ke gunung papan dayan itu seru banget pokoknya subscribe dan nyalain notifikasinya beneran nyalain notifikasinya serius ini bakalan keren banget terakhir nama gua ewing dan sampai jumpa lagi di serba serbi misteri selanjutnya good night terakhir nama gua terakhir nama gua